Halo gamers, selamat datang di video kali ini gue mau nge-review ID salah satu viewer gue Dia minta tolong bang, tolong dong bang, di-review bang Dan juga mungkin bisa dikasih masukan gitu ya Jujurly, gue nih masih jauh banyak yang lebih sepulah daripada gue yang lebih ngerti ya Gue jujurly ya so far ya udah lumayan lah, cuman gak ngerti-ngerti parah gitu ya Nah disini dikasih tau, ini server part 2 guys ya Disini tuh cuma ada satu sultan, sisanya tuh rata-rata ya low spender dan free player Jadi enak banget kalian buat nyoba-nyoba nih ya Nah sekarang kita langsung liat aja nih ke hero-nya Doski ya Kita liat ke hero-nya Doski, dia main apa? Dia main Su Dan disini dia mainnya full Su ya Dan dia minta saran gue bang, mendingan gimana? Kalau menurut gue, deploy ini Jujurly yang nomor 1 udah paling bener Ini udah paling bener sih The best ini menurut gue nih, Jujurly yang nomor 1 Ada Swan Brother juga itu udah top Marco top Lalu disini ada Thunder, cocok banget juga ya Supaya bisa keluarin deal critical hit nih saat status Jadi memang ini breaching Thunder nih Hal yang sangat wajib kalian dapetin di Su Army Ya lalu ada ini juga nih buat damage tentunya ya Mantap juga Yang ini bisa perform lagi kalau bunuh musuh ini juga cocok banget nih Kooperation carry juga, ini Jiang Wei insignia Dan juga ada increase damage-nya nih Wang Zhong insignia ini juga cocok sih Ini menurut gue udah mantep, top Marco top sih Lalu disini abis bunuh musuh Dia bisa lagi attack, normal attack lagi Nah yang ini nanti di 50 At the end of the round, deal ekstrologi damage ke semua musuh Menurut gue kalau sudah di akhir ya Itu kayaknya gak terlalu kepake Karena Ya belum sempet jalan ya Seperti yang gue udah beberapa kali kasih contoh kalian Review-nya si Sultan dari server 2 Si Bang Kim, Chris itu ya Itu dia cuma jalan 2 hero doang Itu musuh udah rata cuy Musuh udah rata cuy Bahkan juga ada yang dia pernah lawan gitu ya Si Basah sama si Siapa? Jess gitu ya Jeff apa Jess gitu ya Itu dia dibantai rata cuy Dia udah kayak free player-nya gitu Jalannya gak nyampe 1 ronde kok 1 hero 2 hero rata langsung Jadi ini menurut gue kurang Belum kepake sih Kecuali kalau untuk free to play ya kepake Karena nanti di end of the round kan Kalau free to play kan nyangkul gitu ya Beronde-ronde gitu ya Ini sih udah mantap sih Ini udah mantap Oke kita lanjut ke Zhao Yun Tapi menurut gue Salahnya dia itu adalah Mendingan dia fokusin aja Langsung Zuge Liangnya dikenemin Daripada dia Zuge Liang 4 Zou Yun 4 Menurut gue tuh sayang disitu sih Ya sayang disitu Mendingan dia langsung aja ke bintang 6 Karena bintang 6-nya tuh Jauh lebih berguna sih tentunya ya Nanti di bintang 5 Saat astrologi prok Perform action lagi tuh Lumayan banget kan Jadi bisa jalan 1 kali lagi cuy 1 langkah lagi 1 action lagi itu guna banget Dan yang di bintang 6-nya ini Memperbesar prok astrologinya dia Jadi dia akan pasti keluarin astrologi Jadi dia nyerangnya berkali-kali Berkali-kali gitu cuy Kampret emang di Zuge Liangnya Nah Zhao Yun ini Baru kalian mungkin bisa naikin pelan-pelan Seperti itu ya Disini juga udah 2-5 sih Udah mantap juga sih Ini sebenernya ya Lalu disini dia pake macau Kalau macau menurut gue Kurang kepake Sorry to say Wang Zhong mantap Ini juga wajib Wang Zhong ya Lalu disini dia pake sucu Ya ini memang wajib juga ya Sucu untuk si Zuge Liang Dan untuk si Wang Zhong Kalau gue sih kayak gitu ya Dia disini pake guaninping untuk Sustainability-nya nih Sustainability Cuman disini dia gue gak liat Ada hero supportnya Jadi menurut gue agak sayang ya Kita coba lihat sekarang ke treasure-nya nih Kayaknya dia gak naikin tiger apa Oh udah 10 Udah 10 sih by the way Nah ininya udah dibikin 20 ya Mantap nih Ini dia spending nih gue yakin Dia ada spender-spender dikit nih ya Spender-spender dikit Nah disini Tigernya sih udah 10 sih Tetep aja sih menurut gue Wajib banget ada support sih Wajib banget ada support Kalau menurut gue kembali lagi ya Tapi kan pilihan choice-nya Seorang masing-masing Disini Zuge Liang Dia udah server ranking 3 Disini juga ada server ranking 3 Ini Zouyun-nya dia Nah disini ada Macau Server ranking 1 ya Kenapa bisa ranking 1? Karena banyak orang gak pake Sorry to say Yang ini Ranking 5 Sucu udah pasti ranking 1 Ini karena dia udah bintang mentok juga Nah nanti ke depannya itu Lebih kepakenya bukan Sucu Tapi si Fahseng ya Gue udah sempet jelasin juga Di video gue yang pas gue review Bang Kim Trish punya Ya Sultan dari server 2 Seperti itu Sekarang kita lihat lagi Warrior-nya dia yang ada apa Dia ada Liu Bei By the way Ini bintang 2 Tetep aja loh Menurut gue Mendingan pake ini ya Mendingan pake ini loh Dan ini juga Kebetulan support Cocok banget Jadi bisa ngasih invisible-invisible Ke temen-temen Ya jadi kalau gue Gue akan buat Itu seperti ini guys ya Nih gue akan coba Gue akan coba Rombak-rombak sedikit ya guys Nih gue akan bikinnya sih Seperti ini guys Dia disini kebetulan Udah ada Swan Brother Gue liat dulu ya Dia punya Dia punya Red Insignya apa aja nih Oke dia disini ada Sucu Increase Warrior Statusnya ini Ya gak terlalu kepake sih Jujur Li ya Jujur Li gak terlalu kepake sih Ini sih Nah kalau gue Akan bikinnya itu Ini udah bener Ini udah bener Karena mungkin Zouyun ini akan gue ganti dulu nih Sementara ya Cuma kita lihat dulu guys Kita lihat dulu sama Yang lainnya nih Kita edit dulu Lihat ada gak Oh gak ada lagi dia Disini gak ada Kita lihat yang disini Edit Apakah ada Insignya lagi Kalau gak ada Steel Ass Mountain Memang menurut gue gak worth it Untuk kalian masukin Tanker Ya Kecuali ada tuh Kalau ada Steel Ass Mountain Bisa lah kalian masukin Kalau gak ada Mendingan gak usah Menurut gue Nah jadi Karena dia gak ada Itu Kita coba liat ya The best Untuk hero Untuk ID ini sih Menurut gue Liu Bei akan masuk Ini udah pasti Kalau gue Gue pasti masukin Liu Bei Mungkin Liu Bei Ganti macau sih Sesimpel itu sih ya Kalau untuk Karakter dia sekarang nih Karena Kalau gue liat Ini dia Wang Zhong Atau Wang Zhong Atau Wang Zhong juga bisa diganti support Menurut gue Cuman supportnya dia ini Faseng Pangtong Bintang 4 Zotainya dia gak sempat naikin ya By the way Bintang 2 Jadi gak kepake banget ya Sun Luban juga dia gak ada nih Kayaknya nih Sun Luban Dimana Kakau Malah gak cuman Bintang Bintang polosan Jadi gak bisa nih Dia pake Zotainya Sun Luban gak bisa Kalau gue Akan ganti Berarti Tapi macaunya dia udah bentok ya By the way ya Jadi tanker lumayan juga sih By the way Wang Zhong Bintang 4 juga Zou Yun Bintang 4 juga Kayaknya nanggung ya Anjay Coba kalau dia fullin Zuge Liang Zou Yun gak usah Wang Zhong fullin Udah mantep sih Ini ID sih Udah joss ya Udah joss ya menurut gue sih Kita coba aja ya Kita coba arena aja deh Kita tes ya Oke Dia rankingnya 7 Kita coba nih ya Dia 9 juta something Dia lawan ini sih Langsung menang sih Otomatisnya Yang sama nih Ini di atas dia nih Lawan si Akio Hermes ya Kita coba guys Kita coba lawan si Akio Hermes ya Kita tes guys Line up Zou Oke Dia langsung jalan Ultimate Tuh ya Udah pedes damage-nya asli Gak bohong Udah pedes Damage ya Cuman jalannya 1 kali doang Tuh Koopek Kagak Kagak Keprok Sayang gitu loh Kalo dia bintang 6 sih Ini bintang 6 Zou Yun ganti Wang Zhong Wang Zhongnya ini Ganti si Siapa Sun Luban gitu Misalnya ya Atau mungkin Zotai gitu ya Yang udah ada Steel S Mountaine Ini sudah Udah unbreakable sih Ini begini aja Dia udah cukup sakit ya tuh Kayaknya Zou Yun Kurang kepake sih Jujur gitu ya Kalian bisa liat lah Sama-sama Hero-hero nanggung tuh Kurang kepake Mendingan langsung dibentokin dulu Satu hero Ke bintangan 6 Baru Gaskui guys Yang lainnya Seperti itu ya Ini gua skip aja lah ya Kayaknya sih dia pasti menang sih Oh kalah loh bahkan Zou Yun nya malah lebih gede Demeknya nih ya Segelian gak ngeprok Soalnya guys Tadi kayaknya Zou Yun nya tuh ngeprok Kita coba lagi ya Atau mungkin kita coba ganti dulu guys Ya kita coba ganti dulu guys Kita ganti mungkin Wang Zhongnya ini gak kepake kan Kita ganti sama Liu Bei dulu Coba ya Kita tes apakah lebih berguna Apa lebih gak berguna Memang kembali lagi Kembali lagi ya Ke Hoki-Hoki-an Ya gue gak bisa ngomong sih Itu kembali lagi ke Hoki-Hoki-an Ini bisa gak Starnya gue naikin Kurang satu ya Begini Deploynya Liu Bei Zou Ge Liang Zou Yun Ini Zou Chu sebenernya udah gak terlalu kepake juga Sudah ada Liu Bei ya Zou Ge Liang Macau Mendingan kayaknya Zou Yun dulu Ini gini Ini gini ya Kita tes ya Kita lawan hero yang sama nih Yang tadi ya Si Akjo Hermes Kita tes Menang gak nih Harusnya Zou Ge Liang kalau proc Pasti menang deh Pasti menang kalau proc Ulti Oke Gak proc lagi tuh kalian lihat ya Gak nge proc lagi Coy Malah Zou Yunnya yang nge proc Nge proc Oke Yuan Shu Yuan Shao Oke Zou Yun Dispel 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 Gubuk Zou Chu nya gak ngapa-ngapain Coy Nah ulti lagi Bonyok sendiri kayaknya Kena dong cuo ya Mati sendiri nih Tuh kan Demek lagi Zou Yun Kena reflect Kena Dia nge chase lagi Follow up lagi Kalau Zou Ge Liang itu bintang 6 Udah pasti Rata nih musuhnya guys Udah pasti rata musuhnya Oke kita tes Wuh sakitnya re Gua ninpingnya juga gak sempet jalan Oh Su Chu nya kayaknya musuh gue ganti ya Kita tes gue skip Kayaknya kalah sih Damage terbesarnya masih Zou Yun Su Ge Liang ya Bedua ya Kita coba ganti posisinya guys Kita ganti posisinya Jadi Seperti ini guys Ini Liu Bei juga nanggung sebenernya Ini kita gini deh Macau tanker kayaknya Disini aja lah Kayaknya perlu heal ya disini ya Ini sejujurnya jadi kayak gak ada guna nih Sejak ada Liu Bei ya Oke kita coba lagi ya AQ Hermes lagi Kita tes lagi guys Gue masih penasaran Lawan Han soalnya nih Gak ngeprok coy Sama sekali gak ngeprok Sayang banget sih sumpah Oke Sip Ulti Atau mungkin Dengan formasi kayak gini Harusnya Zou Yun nya jangan di posisi 2 Berarti harusnya posisi 3 ya Kalau ini masih kalah lagi Kita majuin Gua ninpingnya guys Dia mati sendiri nih Zou Yun nya Sama si Dong Chuo nya guys Serot serot Langsung mati Oke Gua ninpingnya sempet Sempet ngeheal gak ya by the way Kena silence coy Gila apa samat sih lu Gua skip lah Kalah lagi ya Gua ninpingnya healnya kecil parah coy Ini Zou Yun nya kita ganti nih Ya Posisinya yang keempat Harusnya menang nih Kalau kita ganti posisinya nih Nah Posisinya Nah ya gini nih Kayaknya udah paling mantep sih Atau ini lah Liu Bei dulu ya Untuk kasih Invi ke temen Oke let's go AQ Hermes lagi ya Ayo let's go Bisa kok Harusnya kok Harusnya bisa kok Mantep Ngeproc sekali Akhirnya Zou Gulyang nya ngeproc 2 kali Akhirnya Re Jebret Let's go heal Nice Very nice Jadi shield ya Convert jadi shield Kalau misalnya HP masih full Ini Gua yakin Gua yakin Optimis menang sih Ini sih Ngasihin visible Ngasihnya ke susu Anjir gak guna Tapi it's oke guys Zou Yun let's go Let's go Zou Yun Apakah keproc lagi Hmm keproc mantap Dongcuo nya udah mau mampu Sedikit lagi Oke nice Santoy Masih ada Zou Yun Ayo gebukin Dongcuo nya dia mati Kelar nih urusan udah Let's go Oke Mati Harusnya menang ini guys Ultimate lagi Set rata loh ya Oh jadi sucunya ini Sebagai backuppers ya Backuppers kalau Liu Bei nya mati Ini masih kepake lah Karena Liu Bei nya dia masih bintang 2 By the way ya Oke Dibret Let's go Uh Harusnya menang guys Sekali ini guys Gua optimis menang Sip Langsung mati 2 Ulti lagi proc Langsung hampir mati lagi Ulti Lubu nya mati Walaupun sugelnya ngebonyok ya Walaupun bonyok-bonyok Tapi harusnya menang sih guys Ini guys Hmm 1 law 3 guys Let's go Kestun lagi musuhnya Kedispel Aduh Zou Yun nya udah mau mati guys Oke invisible Itu yang paling resek Menurut gua Support coy Di game ini coy Nah gebok Zou Yun nya udah mau mati Hmm Invisible Lihat kan Invisible nya bangke kan Rusu banget kan Perbedaan di posisi Kita lihat statistik ya Terus gelangnya jadi nomor 1 langsung Karena dia ngeprok Oke Kalau dia bintang 6 Urusan udah kelar Urusan udah kelar kapan-kapan sih Menurut gua Seperti itu ya Ini kalau lawan yang lain-lain sih Vainard ini juga Dia pasti menang sih Ini udah pasti menang sih Nah ini lawan gabungan nih ya Dia taruh Zang Liu di posisi 1 Buat apa? Coba Ulti gitu Oh ya lumayan sakit sih Jujur aja sih Cuman heal Oke Zugal yangnya Oh Zugal yangnya jadi finisher Oke Nice juga sih Nah Itu ya Invi ya Gunin ping kita Invi Tuh ya Kayak gak berdamage ya Ini So Yun nya Invi Tuh kayak ini juga tanker Macau Gak ada gunanya cuy Tanker menurut gua sih No offense sih Kecuali memang punya Steel S Mountain ya Yang notabene temen lu digebuk Dia kena tuh damage nya Dia nyerap damage nya temen Itu lumayan lah Kepake lah Kalo gak mah Kayaknya gak usah pake Tanker sih jujur aja Oke Zugal yangnya ini gak ngeproc ya By the way ya Oke let's go Jadi ini ngeproc nya nih Si Su Cu Si Liu Bei ini nge support Zugal yang Zou Yun sama It Zou Yun ya Let's go Waduh Gila Zugal yangnya dia coy Pedas coy Waduh Jalan lagi Mati Zugal yangnya Waduh kalah cuy Kita cuy Gila gak lu Ini ya kalo emang Kalo emang Kalo emang Kalo emang lawan Shou itu Ya memang kalian Ngeadu Ngeadu Proc-procan sih Ini padahal jauh loh 79 loh Gila ya Ini padahal dia nih 91 coy Jauh banget coy Gila bisa kalah lu bayangin The power of Shou ya Coba gua skip Kalah lagi anjir Uh Suguliangnya liat Coba ya Ini hero apa sih Ini Akifinart Kita coba cek ya Kita coba ciduk guys Anjir ini itemnya apa dia Akifinart Kita tes liat Suguliangnya apa sih Cuman ini loh Padahal gak ada Sunbrother loh bahkan Tapi ininya memang Sudah mantap Dan ininya sudah 50 sih Ya lain cerita ya Udah liat Ini udah 50 nih Dia menang disini Gearnya juga dia menang ya Gearnya juga dia menang gengs Kalau secara bintang Masih sama aja Secara insignia aja Masih menang si ID ini ya Menurut gua daripada ini ya Disini dia pake si ini Ini buat ngedamage Kocak juga sih Ini buat ngurangin damage Di finisher sama si Suguliang gitu ya Pante Seperti yang gua ngomong Dia udah punya tanker Yang notabene ada Steel S-Mountain Jadi damage musuhnya tuh diserap Sama tanker warrior ini Naguna lah Kalau udah ada ini ya Seperti itu Ini ada Dashao juga nih Kalau gua sih Mendingan Sunluban sih Tapi gak tau nih Sunlubannya dia Udah berapa nih Oh dia gak ada Sunluban tuh By the way Yaudah lah Dashao lah Seperti itu guys ya Mungkin segitu aja lah Di video kali negasinya Mengenai ID-nya si Fliera Ya ini gua balikin dulu lah ya Seperti semula ya Disini kan dia Tadi pakenya Itu Wangzong Oke kita balikin aja guys Kita balikin guys Wangzongnya guys Disini Tapi menurut gua sih 2 DPS cukup ya 2 DPS Kecuali udah late game Mungkin 3 DPS lah Kalian bisa pake Oke ini tadi dia Posisinya Macau disini Nah Dia begini tadi ya Posisinya ya Kalau gua gak salah inget nih Gua niin pingnya terakhir sih Nah kayak gini nih Tadi ini Nah ini juga lu Pake 3 DPS ya Ini sucu mentok 2 coy Kooperasinya Jadi Ini satu jadi gak kepake nih Ini tanker juga menurut gua gak pake Karena gak ada Steel S Mountain Ya Kecuali ada Steel S Mountain Kepake deh Seperti itu guys Oke deh segitu dulu aja guys Di video kali ini guys Feel free kalau mau jual di Discord ya Bisa ngobrol-ngobrol sama sebuah disana Jangan lupa pesaplama komen Nyalain juga lonceng klik kasihnya Supaya dengarkan info yang komentar Seperti game ini Khususnya dari gua guys Oke deh guys Thank you for watching And see you next video Bye bye Ciao